Palestina Perbuatan saya yang saya buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya terutama negara Palestina Sebuah video yang diunggah seorang siswi SMA Bengkulu Tengah yang berisikan ujaran kebencian terhadap negara Palestina di akun media sosial berbuntut panjang Selasa siang, oknum pelajar itu dipanggil oleh pihak kepolisian resort Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diklarifikasi Dari hasil pertemuan yang melibatkan orang tua, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat setempat Oknum pelajar itu menyatakan permintaan maaf dan mengaku menyesali perbuatannya Dengan perbuatan saya yang saya buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya terutama negara Palestina Saya siap menerima resiko dari perbuatan saya ini Saya sangat minta maaf yang sebesar-besarnya buat semua yang tersinggung atas perbuatan saya ini Terima kasih Sementara itu pihak sekolah sebelumnya telah melakukan rapat bersama Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah Pihak Koramil dan Polsek Setempat serta orang tua oknum pelajar atas kejadian ini Hasilnya pihak sekolah memutuskan oknum pelajar tersebut dinyatakan telah melanggar tata tertib sekolah Dan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah Pihak sekolah sudah mengambil keputusan melalui rapat yang dihadiri oleh ketua komite, wali kelas, juga pengusur pengawas Maka siswa tersebut keputusan dari rapat tersebut Karena juga poin tata tertib sekolah sudah terlampaui Maka siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!